Terima kasih telah menonton Dan kalian juga akan dapat invoice tiap transaksi Jadi aman banget coy Dan buat kalian yang pengen pukli dan juga beli skin gen Nah top upnya di D2C Gaming Store Hello guys, welcome back again to channel Kalahari Oke, di video kali ini bertepatan dengan baru aja Genshin Impact official di Youtube Nge-upload tentang teaser-nya Kazuha Dan kebetulan juga gitu ya Hari ini tuh gue pengen bahas Kazuha sedikit Sambil mempersiapkan materialnya Topiknya lebih ke arah Sebenernya kalian ini sebagai player yang pas-pasan Perlu gak sih gacha Kazuha? Karena player Genshin Impact itu memang terbagi-bagi ya Ada yang emang ngikutin konten Spiral Abyssnya Terus kegunaannya juga di tim kalian seperti apa Ada juga yang main Genshin Impact bodo amat sama Spiral Abyss Yang penting waifu, husbando, gampang, loli gitu Cantik segala macem coy Jadi gue bakal bahas lebih detail tentang Kazuha itu sendiri Dan sebelum itu gue pengen langsung aja reaction Tentang teaser-nya Kazuha yang baru di-upload Sama official Youtube Genshin Impact Let's check this out Jep tuh ya Uh, kapal yang di ujung ya Kapal yang di ujung ya Ini gue pake saib Indonesia Suara Beidou Suara Beidou Wah, akhirnya Beidou keluar Ada isa story Tidak sebelum pertempuran besar Tidak sebelum pertempuran besar Osumisake akan membuatnya lebih baik Tidak bergerak Kamu bilang? Ya Sengit pada air sama seperti pada malam itu Sengit bahaya Jangan bergerak Kayaknya lagi dikejar sama orang-orang Inazuma ini Nanti kan kabur kan Pelarian dia Atas sama dekret Perburuan Vision Oh beda coy ini bukan orang Inazuma Kayaknya ada Vision Hunter deh nanti di Inazuma Mungkin sotoy banget gue anjir Perburuan Vision Cuman kalo misalkan ada yang lebih tau Tulis di kolom komentar ya Sharing cara informasi tentang storynya nih Tunggu dulu deh kan Waktu itu juga gue pernah liat Ini sorry tuh saya ya Kalo agak sedikit spoiler ya Jadi kalo gak salah tuh dia berdua deh Sama kakaknya atau temennya gitu Diambil juga Visionnya sama si Shogun, si Baal Mungkin ini emang orang Inazuma yang pengen ngambil Visionnya si Tazuha Mungkin ya Kita sharing-sharing info aja coy Jangan percaya Kalo gak percaya Aku bilang kita menurut jualan Beido Ajib deh kapten deh Storm is coming Wah si Beido Justru gue sedikit penasaran loh Sama Sama Apa ya Sama perana si Beido disini tuh Berarti dia Nge Ngesupport si Tazuha gitu Buat ngelawan Inazuma Mungkin ya Hmm Bakal besar nih Mungkin bakal ada Liwe versus Inazuma Masih sedikit Ini ya Prediksi-prediksi Ngasal dari gue Oke guys Kita langsung masuk ke gaming aja Sekalian juga nge-explore gitu Bagaimana sih gameplay Kazuha Dan ntar gue bakal bahas juga tentang Sebenernya dia worth it buat 3C gak sih Dan lain-lain ya Tapi Kita disini cek dulu Materialnya gue udah siap sekitar 41 Ya 41 Setau gue material gini 46 Jadi kita butuh sekitar 5 lagi Which is ya 2x run ya 2x dapet lah harusnya ya 2x dapet 3x Ya bisa lah Bahtujuhnya 6 Ininya 9 Ininya 9 Bisa lah Kita udah cukup Tinggal material talentanya aja Diligence Dan juga nanti Yaudah tinggal cari buku XP dan juga Mora Buku XP gue masih sedikit sih 253 Mora sih Mora yang paling dikit Mora minimal 4 jutaan lah Kalau kalian pengen talenta ke level 888 4 juta atau 5 jutaan Oke Kita lawan Magu Kenki dulu Magu Kenki Magu Kenki Langsung kita hajar Magu Kenki nya Disini gue pake Eula aja lah ya Hmm Eula gue belum aktif burst nya But sebentar Bennett gue wajib pake ini coy Aquila Fafonia Yang lava 90 Heeeh Supaya Bava makin mantep ya Check artifact dulu coy Ini kita pake elemental mastery aja deh Biar mantap Biar sedikit Mantap kalo kena overload gitu ya Artifaka udah bener Kita tambahin deh Yang crit damage aja ininya Jangan pake yang critical rate ya Nah crit damage 20 Dan gue bakal pake buff critical rate 20% aja Atau pake buff fisikalnya cukup dah Tian shimit let's go Kita hajar langsung si Magu Kenki Semoga sih Bagus ya Artifaka ya Dan dapet 3 jangan 2 material 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 6 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 8 10 9 11 13 14 14 14 6 5 15 lalu kali run lagi jadi semoga ketika kazuha dateng udah siap tinggal naik ke level 80 ini kan hamin berapa nih hamin 6 jadi persiapannya tuh biasanya gue kalau karakter tuh ya hamin 6 hamin 7 supaya enak aja ya jadi nggak nyari artifak terus coy ya ini mah keburu ini ya nggak kenapa nggak enaknya gitu tuh for manjer kalau jangan pakai Eula harus tahu timingnya pas banget mana sih memang Eula indah sekali ya tampolannya everything is easy with Zongli yuk terakhir dapet dua dapet tiga nggak nggak salah ya pas dapet tiga ini apa Allah wakbar jelek-jelek semua ya jelek banget sumpah udah sih cukup kita bisa eh fokus ke talentanya yaitu adalah diligence dia pakenya diligence ya buat si kazuha kalau kalian memang nganggap kazuha diligence itu hari Selasa atau Jumat ya jadi kalian prepare aja sekarang gua pengen bahas sedikit tentang kazuha jadi buat kalian player-player yang kebingungan apakah kazuha itu wajib atau enggak well ada beberapa aspek kalau kalian yang pengen pengen gacha kazuha yaitu untuk spiral abyss 1.6 sekarang yang dimana ada buff abis-abisan buat karakter anemo kazuha bakal bagus banget tapi kalau misalkan lu bingung aduh piti gua kecil bang gue pengen banget karakter lain selain kazuha kayak misalkan yang digadang-gadang rumornya ya setelah kazuha adalah Ayaka jadi kalian tuh nggak terlalu pengen kazuha pengennya kazuha cuman kalian tuh gimana mikirnya ya tapi gue buat spiral abyss gua kazuha kayaknya butuh banget sih well gua bisa bilang enggak banget kok enggak banget jujur ya banyak banget sekarang video-video yang membuktikan spiral abyss 1.6 itu lebih gampang banget dibandingin 1.5 kalau kalian emang ngacu anak ke spiral abyss kalian lebih better gitu ya naikin MC anemo naikin sucross terus kalau misalkan punya fantasia pun sebenarnya udah enak banget di spiral abyss sekarang jadi kazuha nggak terlalu wajib gitu kayak gitu coy tapi buat kalian yang emang gimana ya emang kolektor kali atau pengen semua karakter bintang 5 dan ingin menyambut karakter Inazuma pertama juga yaitu si kazuha gitu ya ya silahkan tapi disini gue pengen bahas sedikit tentang skillnya juga ya dari startnya sih dia naiknya elemental mastery di level 80 naik ke 115 dan nggak ngaruh juga kalau misalkan kalian Max Ascension kan terus ke level 90 dia masih sama 115 juga dari base taknya cukup kecil biasa aja karena memang gua yakin dia emang karakter yang ya mainnya reaction swirl karena dari skill-skill juga emang udah menunjukkan gitu ya kalau memang dia tuh karakter yang nge-infuse butuh infuse-an elemen lain-lain kayak gitu dari normal tech-nya di sini ada pelancetek Midare Ranzan ini bakal berhubungan dengan elemental skill-nya nanti saat pelancetek dilakukan dengan menggunakan efek elemental skill Cihaya buru daca damage dari pelancetek akan berubah menjadi anembo damage dan akan menciptakan arus angin kecil yang menarik musuh dan benda di sekitarnya jadi kayak menarik gitu ya kayak gue belum tahu ini sih kayak gambarannya ya cuman kayaknya menarik musuh dan berada di sekitarnya sekitar tersi kazuha kayak gitu coy dari cihaya burunya sendiri untuk damage kelingnya ya biasa aja nothing special tapi mungkin di sini ada dua tipe serangan elemental skill-nya yaitu adalah yang ditekan dan juga yang ditahan ya ini yang pres ini yang hold gitu kalau misalkan kalian yang gua nggak tahu bedanya sih enggak belum ada gambaran juga ya damage juga belum ketahuan berapa cuman dari scale persenannya damage yang tahan ini cukup besar tapi dengan cooldown yang lebih tinggi pastinya seperti biasa yang elemental bersenya kazuha slash nah ini coy yang ngebuat apa ya yang ngebuat suatu area gede banget gitu ya terus kalian bisa infuse sama elemen apapun gitu gua udah lihat leaknya juga kayak misalkan lu campur elektro ntar si area jadi ungu terus dicampur pyro jadi merah seperti itu cukup bagus banget damage tebasannya ataupun damage burstnya pertama itu sekitar di level 8 400 persen gede banget ya lumayan lah damage berkelanjutannya atau damage overtime nya yang dimana kalau misalkan ada damage anemo nya ini damage anemo nya ya damage berkelanjutannya itu sekitar 192 persen di level 8 ini gua ambil patokan rata-rata level aja level 8 tapi kalau level 15 kalian bisa cek aja di sini 623 damage tebasannya di damage overtime nya di 285 terus kalau misalkan kalian infuse lagi dengan dengan elemental apa misalkan pyro cryo atau elektro itu di level 8 ada 57 persen dia masuk ke damage overtime juga pastinya durasinya berapa bang 8 detik semua sama level 1 sampai level 15 enggak ada tambahan jadi cukup cepat 8 detik cukup cepat tapi dia di sini konsumsinya ya standar 60 cooldown nya standar juga 15 detik ya 6-15 detik tapi gua yakin sih karakter-karakter kayak begini kalau misalkan kalian pengen cepat bersihnya ya kalian tinggal menelamatkan skill-nya elemental skill tekan aja jangan yang di hold kalau misalkan kalian pengen cari elemental partikel kurang lebih seperti itu coy dari talentanya talenta Ascension nya pakainya diligence lalu juga pakai ini ya Insignia nah dan dia pakainya Gilded apa ini Gilded ya gua lupa deh Gilded scale kalau nggak salah namanya Gilded ya Gilded scale and then dari beberapa pasif lainnya juga mengurangi 20% konsumsi stamina karakter Oke ini nggak bisa di-stack ya seperti biasa dan ada somun Swarmanship jika cihaya buru bersentuhan dengan Hydro ataupun elemen yang lain saat digunakan maka cihaya buru mendapatkan efek elemental absorption dengan plunge attack Midare Ranzan akan mengakibatkan damage tambahan sesuai elemen yang bersentuhan sebesar 200% attack damage ini terhitung sebagai damage plunge attack Wow ini agak pusing juga coy ini gua harus bener-bener main dulu karakternya baru bisa ngitung damage nya elemental absorption hanya dapat terpicu sekali setiap penggunaan cihaya buru yaitu dari elemental skill-nya ada lagi nih politic of Fudzu setelah micu reaksi si soul ke darah kazuha akan meningkatkan 0,04 elemen ke damage bonus jadi dia ini bakal meningkatkan 0,0 persen elemen ke damage bonus tapi tergantung beberapa banyak elemen ke mesin si kazuha jadi dia bisa support juga coi kalau misalkan kalian main diluk dan nge-slownya itu misalkan pyro kali ya ini masih asumsi gua juga sih misalkan lu nge-slown pyro dan si diluk lu gitu ya bakal bisa naikin elemental pyro damage bonusnya gitu sebesar 0,04 persen dikaliin juga ada dari poin elemental mastery yang dimiliki dimiliki si kazuha jadi semakin tinggi ema si kazuha semakin bagus buat nge-support dps-dps lu coy oke lumayan bagus jadi kayak mirip-mirip sukros tapi mungkin disini di desain lebih keren dan dikemas bintang 5 kayak ya sukros juga sih kayaknya sama aja deh cuman ya mungkin lebih lebih berkelas aja kali kazuha gitu lebih keren kali dengan animasi skill-nya oke dari konstelasinya kalau kalian pengen ya silahkan ambil cuman gua nggak akan terlalu ngebahas konstelasinya kecuali konstenamnya karena di konstenamnya gini kai darah kazuha akan mendapatkan anemo invasion selama 5 detik dan cuma 5 detik juga coy jadi nggak terlalu worth buat dps sih setelah kazuha slash ataupun shihayaburu sebagi tabar setiap poin elemental mastery kai darah kazuha juga akan meningkatkan 0,2 damage normal oke di con satunya sih lumayan ya sebenernya ya mengurangi 10% cooldown cihayaburu karena cihayaburu nya ini punya cooldown ya lumayan 9 detik gitu ya untuk yang pressnya eh yang hold sorry ya dan dari Yamarashi Tailwind cons 2 nya era untung whirlwind yang di elemental burst nya meningkatkan 200% elemental mastery kai darah kazuha juga meningkatkan 200% elemental mastery karakter di dalam area oh ini bisa jadi showcase nih coy ini cons 2 nya lu kalau misalkan mau nge showcase-showcase gede banget nih 200% elemental mastery cons 4 nya saat energi kai darah kazuha kurang dari 45 kazuha akan mendapatkan efek berikut menekan atau menahan skill cihayaburu jadi cons 4 nya ini ngebuat kazuha lebih apa ya lebih usable aja untuk dalam mental burst nya lebih cepet misinya tapi kurang lebih seperti itu untuk si kazuha itu sendiri coy kesimpulannya kalau kalian pengen gajah kazuha untuk fun only silahkan banget tapi kalau kalian emang player-player yang abesnya kompetitif event ini bukan game kompetitif ataupun apa ya buat spiral abyss segala macem ya kazuha nggak terlalu butuh-butuh banget jujur pribadi nggak terlalu butuh-butuh banget karena memang setelah kazuha rumor-rumornya yang gua dapat dari Twitter reddit dan dan lain-lain ya setelah kazuha itu bakal ada Ayaka dulu coy di tanggal 17 17 Juli kalau nggak salah ya jadi ya prepare for Ayaka juga nih sebenarnya setelah Ayaka ada Yoimiya dan Sayu setelah Yoimiya Sayu itu masih banyak banget karakter Inazuma yang sekiranya lebih menarik gitu jadi buat kalian F2P F2P ya in my opinion kalau gua jadi kalian sih gua bakal save the primogems for the better character tentunya sekian dari gua kalah hari semoga gajah kalian mengit terus goodbye see you next video